Hidup adalah terus berpikir dan berkarya. Inspirasi bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan kepada siapapun Anda. Tayangan inspirasi mengambil sudut pandang sederhana, bahwa siapapun yang mau berpikir dan punya kemauan, bisa menjadikan hidup lebih bermakna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada kesibukan luar biasa di rumah kecil milik Mak Muna. Rumah kecil di sebuah gang sempit kawasan lenteng Agung ini dipenuhi kaum ibu dan tumpukan karung berisi kertas. Para ibu, termasuk Mak Muna, sibuk menggunting helai demi helai dengan telaten. Hampir keseharian penghuni rumah ini disibukan dengan kertas. Ya, sejak tahun 60-an, rumah ini dipenuhi dengan kertas bekas. Mak Muna punya cerita tentang usaha kertas bekas yang digagas alam marhum suaminya di tahun 1963 lalu. Kertas bekas alam marhum suaminya di rumah kecil milik Mak Muna. Kertas ini mulai di usaha itu kapan? Dari tahun 1963, Bapak mulai memegang kertas sampai sekarang. Sebuah pekerjaan yang butuh kesabaran. Kalau mau dihitung, paling penghasilan dari pengumpulan kertas bekas itu terbilang tak seberapa. Toh, Mak Muna mensyukur itu. Karena nyatanya dengan usaha inilah, dia dan suaminya dulu mampu menghidupi sembilan anaknya. Mak Muna sudah rentah. Namun pekerjaan peninggalan suami tercinta dulu masih dilakoni. Hanya saja, jalannya roda usaha warisan ini kini beralih ke anak lelakinya, Suhada. Suhada atau Wada biasa dia dipanggil terbilang tekun sekalipun usianya terbilang masih muda. Dialah yang kini bertanggung jawab atas kelangsungan usaha warisan sang bapak. Di mata Mak Muna, Wada memang terbilang perhatian akan usaha kertas bekas ini. Sejak kecil, perhatian Wada akan penghidupan keluarganya sudah terlihat. Ibunya mau dapet es bapak. Dapat ini berhenti dapet es, saya pegang ini. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi penerusnya Suhada, yang lain nggak bisa rumahnya saya pilih gitu. Karena dia udah ngerti, udah paham gitu. Merinci-menci uangnya, merinci-menci kerjaannya, udah ngerti kertasnya gitu. Yang lain Romana saya senter, wah nggak ada yang bisa, Suhada doangnya yang bisa. Saya runding sama bapak. Kong yang bisa diandalin, megang kertas Romana Suhada aja Kong. Gitu. Jadi sampai Kong tutup mata, ya Suhada. Sampai sekarang menerusin. Terus dia sekolah gitar, 3 tahun. Terima kasih.